Gaji total untuk THR dan gaji ke-13 untuk daerah itu adalah mencakup tadi ini gaji dan tunjangan melekat 35,33 triliun yang sumbernya adalah dana alokasi umum yang sudah kita transfer dan komponen Tukinda dan TPP Pemda itu yang berasal dari APBD ini pengalokasian tentu saja tergantung dari kapasitas dan kemampuan masing-masing pemda seperti yang tadi telah diceraskan oleh Pak Mendagri sedangkan untuk yang guru penerima TPG dan Tamsil itu menyapai 4,76 triliun ini kita sudah tambahkan dalam transfer daerah tahun 2024 jadi dalam hal ini untuk yang poin ketiga ini kita tambahkan dalam TKDD kita transfer ke daerah itu 4,7 triliun di dalam rangka untuk bisa membayarkan bagi THR dan gaji ke-13 demikian yang ingin saya sampaikan sekali lagi teman-teman wartawan terima kasih atas kehadirannya dan saya sudah meminta untuk pertanyaan dikirim melalui slido mungkin dari Bapak Pak Mendagri maupun Pak Aswar kalau ada pertanyaan yang mau di respon monggo dulu saya sambil melihat dan ngecek pertanyaan yang masuk silakan oh iya ini biar Bapak-Bapak milih yang mana Pak Mendagri Pak Mendagri mau nggak Pak Mendagri kalau ada nanti kalau mau tambahan ini ada pertanyaan dari teman Pak Maulana dari Investor Trust tentang pemberian THR untuk perangkat desa kemudian pertanyaan keduanya anak keempatan kota mana yang kira-kira akan memberikan THR terbesar kita perkirakan yang akan memberikan THR terbesar adalah DKI karena DKI standarnya ada tinggi dan kemudian mereka memang memiliki kapasitas fiskal cukup kuat 80-an triliun dan PAD-nya itu 73% jadi transfer pusatnya itu ketergantungan banyak pusatnya hanya lebih kurang 20-an persen apalagi untuk THR dan gaji ke-13-nya sudah akan dikirim dari DAU DAU disini sudah memperhitungkan THR dan gaji ke-13 untuk semua daerah tinggal yang TPP dan tunjangan-tunjangan lain jadi saya kira DKI tidak terlalu sulit untuk melakukan perubahan anggaran kemudian untuk perangkat desa memang aturannya aturannya yang tidak ada kan dalam undang-undang desa itu tekan-tekan perangkat desa ini kan bukan ASN mereka sahaman kepala desa juga bukan ASN baik dalam undang-undang ASN dalam undang-undang desa statusnya belum jelas bukan status ASN oleh karena itu tidak termasuk dalam pemberian tunjangan yang diberikan oleh pemerintah daerah tapi di tahun yang lalu tahun-tahun lalu mereka menggunakan dana desa nah nanti kita akan bicarakan dengan asosiasinya kita prinsip juga ingin mensegiatrakan tapi juga jangan memberatkan dari dana desa kita hitung saja nanti jumlah umumnya itu kan gajinya perangkat dan kepala desa itu antara 2 jutaan lebih kurang jadi kalau seandainya ada 10 saja kepada desa dan perangkatnya itu lebih kurang 20 juta per desa kaya 80 ribu 80 ribu lebih desa jadi lebih kurang hampir 1,6 triliun sedangkan alokasi dari pusat itu lebih kurang dari buku menteri keuangan lebih kurang 70 triliun untuk desa-desa nah nanti kita akan bicarakan segera dengan asosiasi desa dan dengan menteri desa atau mungkin ibu ada pendapat lain ini yang kami hanya ngikutin dari tahun sebelumnya biasanya ada prinsip usia warah seperti itu untuk berkuat daya beli mereka juga yang di desa terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati